Wow luar biasa ini kampung apa ntar pambi guys ini saya melihat air yang lebih cernih disini dan saya langsung ingin mandi ini jadi ini sangat cocok untuk kalian yang mungkin mencobot-cobot di dunia ini sangat cocok jadi air langsung dari sana oke halo guys jumpa lagi dengan saya Andika tentunya hanya di channel ini channel yang insyaallah akan selalu memberikan informasi seputaran Papua ya jadi sekarang guys kebetulan saya lagi berada di salah satu perkampungan dan ini saya lagi di pinggiran pantai jadi ini saya berada di paling ujung dari Kabupaten Supyori ya di bagian paling barat Kabupaten Supyori sepatnya ini saya berada di Kampung Kiamdori ya jadi Kampung Kiamdori ini terkenal akan wisatanya terutama wisata pantainya dan disini kita bisa lihat ya luar siang siang mama luar biasanya ya disini kita bisa lihat sangat indah sekali pantainya seperti ini dan pasirnya disini adalah pasir putih ya jadi teman-teman perlu ketahui Kiamdori ini adalah bagian paling ujung ya dari Kabupaten Supyori berada di distrik Supyori Barat ya jadi untuk kalian yang mau berkunjung ke sini disini di kampung ini ditawarkan ada beberapa wisata ya yang wajib teman-teman kunjungi yang pertama itu adalah kuburan tua yang kedua tempat pemandian air tawar ya yang ketiga dengan wisata pantainya so daripada kita berlama-lama lagi kita langsung saja lihat video yang ada di sini bagaimana situasinya sepertinya dia lagi Oke guys untuk kalian yang mungkin berkunjung yang baru berkunjung ke sini saya rekomendasikan kalian datang apa di saat masih pagi hari ya karena untuk jangkauan kesini itu dari Kabupaten Supyori dari pusat Kabupaten Supyori Sorindiveri maksud saya itu bisa memakan waktu kurang lebih tiga jam ya dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 jadi saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana akses menuju ke sini ya jadi untuk kalian yang mungkin baru berkunjung ke sini saya rekomendasikan kalian jangan datang di saat di waktu siang hari ya atau lagi sore hari jadi kalian datang itu di waktu pagi hari jikalau kalian tidak mau kejar-kejaran sama waktu jadi ini adalah jalan terakhir jalan terakhir jalan terakhir jalan terakhir untuk ke wilayah ini ya jadi ini sudah kampung paling terakhir jadi guys untuk menuju jalan ini untuk menuju kampung ini saya ingatkan ke kalian kalian yang bisa di kalian perhatikan ban ya dan juga bensin seperti saya sekarang ini sebenarnya saya agak ragu ya takut tidak mendapatkan bensin agak ragu ya takut saya kehabisan bensin ya karena di kampung-kampung yang ada di sini itu sangat jarang orang yang menjual bensin ya guys ya nah ini hutan jalanannya seperti ini guys oh iya guys ya jadi mungkin banyak barikali oh iya guys ya jadi mungkin banyak barikali ya kalian yang bertanya-tanya oh kenapa saya itu setiap harinya itu bisa berani ya jalan-jalan sejauh ini sendirian ya dan jujur saja teman-teman oh untuk menginjakkan kaki atau jalan menuju kampung ini atau menginjakkan kaki di wilayah ini itu saya baru pertama kalinya ya baru pertama kalinya jadi kenapa saya bisa jadi kenapa saya bisa jalan sejauh ini dan oh apa kenapa saya bisa nek senekat ini jalan sendirian melewati hutan-hutan melewati jalanan-jalanan yang rusak di perkampungan yang ada di Papua ya itu lagi kembali lagi karena pekerjaan saya itu di jalan ya jadi saya ini sekarang kita berada di kampung Amias ya jadi sekarang kita lagi berada di kampung Amias lanjut ya jadi pekerjaan saya itu di jalan ya jadi saya adalah seorang salesman menjual produk yang langsung saya tawarkan ke kios-kios ya jadi untuk kalian yang mungkin ada yang bertanya kenapa saya bisa jalan-jalan sejauh ini dan bisa senekat ini melintasi pedalaman-pedalaman yang ada di Papua ya dan juga melintasi hutan-hutan yang memang secara tidak langsung menurut saya itu berbahaya ya dilalui sendirian ya tapi ya kembali lagi karena tujuan saya itu ingin mengais rejeki ya makanya saya sempatkan diri untuk buat konten saya buatkan konten karena lagi-lagi ini sebagai ini adalah sebagai ini saya jadikan sebagai arsip ya atau kenang-kenangan saya jikalau mungkin suatu saat umur panjang ya kalau diberi umur panjang saya sudah tua ada kenang-kenangan yang bisa saya tonton dan saya tunjukkan ke anak dan cucu saya jadi guys ini bensin saya tinggal sedikit ya ini tinggal setengah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati apa namanya di kayak seperti hutan bakau gitu ya jadi ini jalanan yang ada di supiori barat ini itu sepanjang jalan berada di pinggiran rantai ya teman-teman doakan saya semoga bensin saya cukup ya di tempat penjualan bensin yang tadi saya lihat karena hidup saja saya masih khawatir nih apa bensin saya ini bisa sampai ke jadi guys jalanannya ini memang sudah di asfal ya namun agak kurang rata nah makanya untuk kalian yang mengendarai kendaraan saya selalu ingatkan ke kalian jangan sampai kalian ngebut ngebut ya kalian bisa lihat kesana ini hutan ya jadi tidak ada sama sekali rumah disini bayangkan saja kalau nanti ada yang kehabisan bensin disini ya kayak seperti saya ini kan orang baru ya mungkin ya mungkin ya agak ngeri juga ya ngeri-ngiri sedap juga ya guys selamat menikmati oh ya teman-teman ya jadi kalian bisa lihat di samping kiri jalan ada pohon-pohon yang kelihatan daunnya itu seperti pohon celapa ya jadi itu adalah pohon sagu mungkin kalian semua tahu ya sagu itu adalah makanan khas ya dari orang timur ya baik itu orang NTT ya orang Ambon orang Papua maupun orang Sulawesi juga tahu makan ya tahu makan sagu nah ini depan saya ini kelihatan pohon-pohon sagu di depan kita ini ada ya ada pohon sagu ini jadi sagu itu diolah dari isi batangnya ya jadi yang diambil itu adalah isi batang dari pohon sagu kemudian mereka giling kalau nanti ampas dari airnya ya yang nanti akan jangsa ini nah ini kita melihat ada proyek ya tembang dengan jembatan ini nggak tahu ini kampung apa ya ini saya juga kurang tahu adalah kampung ini kampung Akan untuk kalian yang mungkin tahu ini nama kampungnya kampung apa silahkan komentar di bawah ya di kolom yang sudah disiapkan di bawah ya jadi ini suasana kampungnya seperti ini ini untuk rumah-rumah ya bisa dihitung ya bisa dihitung ya cuma beberapa rumah saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga saja bensin yang tadi masih ada ya tadi saya waktu arah kesana tadi saya melihat ada disini ada yang menjual bensin Namun Apa Saya belum membelinya Karena Saya pikir bensin ini masih bisa Untuk balik sampai supiori ternyata Lumayan ini ya Semoga saja bensinnya masih ada Kayaknya masih ada satu kesana guys Oh masih ada Ya syukur alhamdulillah Jadi ini masih bisa Kita isi saja dua botol Ntar bensin dua kah? Hampir tidak ada yang jual bensin disini Untung ada satu ini Kalau tidak ada lagi Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Penuh-penuh saja Berapa ntar? 20 ribu Oh 10 ribu Astaga Tuhan Tolong Ini kampung apa Pemdi 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 Oh iya kampung Pemdi Ya makasih ya Pemdi Mari Sekarang kita lagi berada di kampung Pemdi Kampung Pemdi Distrik supiori barat ya Wampir Pemdi Gak B di B U di guys hari ini saya rencananya langsung akan turun ke kota biak ya jadi umur panjang ya kalau kita tiba dengan kalau tidak ada halangan di jalan saya akan mengajak kalian untuk melihat situasi jalanan biak barat ya di malam hari ya jadi sepanjang jalan biak barat di malam hari ya hanya untuk kalian kalau mungkin yang sudah menonton yang lagi dalam video ini kalian tetap stay tune terus karena akan banyak momen-momen menarik yang akan saya bagikan ke kalian ya nah dan ini adalah bagian yang jalanan yang rusak di area supiori barat ya ini adalah bagian yang termasuk oh ini saya katakan ini parah ya oh ini kayaknya bansa ini agak kempes termasuk parah ya apalagi kalau mungkin kalau hujan ya disini ya tidak bisa kebayang keceknya ya ada lagi sebelah sana itu ada lagi yang lebih parah dari ini guys nah ini ada kita mendapatkan wilayah perkampungan lagi disini lagi-lagi jalannya parah juga guys jadi untuk kalian yang belum pernah ke sini setidaknya semoga video ini bisa membantu kalian ya bisa membantu kalian mengetahui bagaimana situasi jalanan ke wilayah kabupaten supiori terutamanya jalanan supiori barat jalur supiori barat jadi jalanan ini direncanakan diproyeksikan akan dihubungkan langsung dengan supiori selatan namun sampai saat ini belum tembus ya jadi masih putus di jalan tadi guys kiamdori ini termasuk agak lumayan terutamanya Oh keren samping kiri jalan ini ada bunyi gemuruh ombak ya sebentar saya akan menunjukkan ke kalian ya saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana tendahan pantai yang ada di biak barat ya eh biak barat naf supiori barat maksud saya aduh 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 duduk duduk jalannya nih guys kalau kita nyebut-nyebut ya bisa terjadi seperti tadi guys eh makanya untuk kalian yang mungkin menuju ke sini ya lagi melakukan perjalanan ke wilayah ini kalian jangan menyebut-nyebut ya nah disini masih ada jalanan yang ya ini masih harus diperbaiki ya memang ada perbaikan jalan namun belum sampai sini guys jadi masih sementara pengerjaan ya tadi saya sudah melewati jalan ini waktu arah datang nah ini sekarang ini kita lagi eh apa posisi jalan arah pulang ya tadi saya fokus jalan menawarkan produk jadi saya nggak sempat ngerekam ya hanya pas pulangnya baru saya bisa rekam dan saya tunjukkan ke kalian ya aduh aduh ini ya jalannya seperti ini ya jadi ini ada apa sementara pengerjaan jalan namun untuk tahap pengerjaannya baru sampai sana guys nah ini kayu-kayu yang di pinggir jalan kita lihat yang tertumpuk-tumpuk itu adalah kayu yang nanti akan digunakan untuk pembakaran asfal ini asfal yang dibuat di sini selamat menikmati selamat menikmati jadi ini masih tahapan dasar ya jadi asfal tahapan dasar dimana ini masih proses pengerasan ya nanti setelah ini lalu akan disiram pakai asfal yang halus asfal yang menggunakan batu halus batu giling ya dan ini adalah kalinya luar biasa guys ini saya melihat air yang begitu jernih disini dan saya langsung ingin mandi nih guys jadi ini sangat cocok untuk kalian yang mungkin ingin bercebur-cebur disini ya ini sangat cocok ya jadi air langsung dari sana langsung ke sini langsung ke sini wow luar biasa ya keren pokoknya saya pernah katakan ke kalian bahwa Papua itu Papua itu tidak akan pernah habis ya akan keindahannya termasuk ini supiori bagian barat ya tapi supiori barat juga tidak akan tidak kalah saing dengan biak ya oke oke guys kita lanjut ya sebelah kiri jalan kita bisa melihat ini ada puskesmas puskesmas sabar miokre oh ini adalah kampung sabar miokre ya sabar miokre dan ini adalah kantor sebelah kanan ini adalah kantor distrik supiori barat ya jadi perkampungannya seperti ini guys jadi untuk kalian yang belum pernah menuju wilayah ini setidaknya eh semoga video ini bisa memberikan informasi ke kalian tentang suasana ya di perkampungan perkampungan yang ada di wilayah supiori barat ya jadi ini sekarang saya lagi berada di kampung sabar miokre ya distrik supiori barat luar biasa ya di pantainya ini sangat keren ya menurut saya ya 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 selamat menikmati jadi ini sekarang waktu sudah menunjukkan pukul setengah 4 ya setengah 4 sore atau pukul 15.30 ya dan ini lagi-lagi kita menemukan jarak ya jarak rumah-rumah ya dan lagi kita menemukan jalan yang kurang bagus selamat menikmati wow luar biasa jalanannya agak selamat menikmati selamat menikmati mii mii selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh darurat sekali ya dan sangat berbahaya oh ini kayaknya cuaca agak mulai memburuk ya agak kayaknya mau hujan nih guys ini karena saya tidak menggunakan kamera action jadi kalau nanti hujan ya mohon maaf saya harus apa namanya menyudahkan vlog apa ya vlog saya kali ini ya kita lihat depan sana itu sudah gelap dan disini kita mendapatkan jalanan rusak lagi eh apa jalanan jembatan bukan jalanan rusak ya jalanan jembatan darurat ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kampung Pueri ya Kalau ngga salah ya Ini adalah Kampung Pueri Listrik Supiori Utara ya Uts Nah ini nih Jadi kalian yang mungkin berkendaraan di perkampungan seperti ini Kalian jangan pernah apa namanya Ngebut-ngebut Di daerah perkampungan seperti ini Karena banyak anak-anak kecil dan juga binatang ya Binatang peliharaan yang melintas ke jalan Jadi ini kita sudah berada di kampung Apa ya Pudori Nah tuh ada binatang tuh Kampung Pueri ya Jadi kampungnya adalah Pueri Distriknya Supiori Utara So bagi kalian yang belum pernah kesini Ini ya sedikit video ini ya memberikan informasi Bagaimana situasi di perkampungan Yang ada di sepanjang jalan Supiori Utara Sampai dengan Supiori Barat Ya Bik Bik Inilah situasi yang ada di perkampungan sini Terima kasih telah menonton! 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 Tadi teman-teman bisa lihat ada beberapa orang di jalan yang berkerumun itu adalah masyarakat yang menempel apa namanya lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan ini ya so biasanya mereka apa namanya mereka itu gotong royong ya dalam membantu menutupi jalan-jalan yang sudah mengalami kerusakan ya atau mengalami lubang ya seperti ini yang kita lihat jadi sepanjang apa sepanjang jalanan ini kita bisa melihat ada beberapa pendelan-pendelan tambalan-tambalan semen ya jadi untuk yang lebih berkepentingan ya yang lebih bertanggung jawab terhadap jalanan ini ya setidaknya mereka yang sudah sering lewat di sini itu sudah wajib untuk planningkan ini ya masalahnya di bagian sana tadi kita lewati tadi itu jalanan sudah bagus dari asfal dan yang herannya itu menuju sana ya tidak tahu proyek proyek atau planning untuk pembuatan asfal yang menuju ke area kota itu kapan ya semoga saja ya secepatnya ya semoga saja secepatnya jangan sampai jalanan ini akan lebih parah lagi dari sekarang ya baru akan diterbaiki baru bisa baru mau diterbaiki jadi alangkah baiknya sebelum jalanan ini parah sekali ya itu langkah baiknya langsung di parah lagi ya ya guys ya jadi sekarang saya sudah berada di kampung karien ya listrik supiori timur ya selamat menikmati 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 Nareal Supiori Supiori Timur Jadi ini adalah Pusat Pemerintahan Kepatian Supiori Timur Oke guys Untuk video ini Saya rasa saya tipskan Kampu disini dulu Nanti selanjutnya Saya akan Mengajak kalian melihat Bagaimana jalanan Biak Supiori Jalanan Supiori Menuju Biak Kota Melalui jalur Biak Barat Di waktu malam Pesisi saya lagi di jembatan Bagaimana jalanan Yang benar Kondisi jalanan Biak Barat Di arah Wardu Menuju Kota Bias Di malam hari Di lain yang Di lain yang Hati-lами Oh 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 Terima kasih telah menonton!